Oke, udah pada makan belum ini semua? Aku sudah makan brokoli sama wortel sama... Oh Gladys, itu suara Gladys ya? Berat ya, kak, sarapannya ya. Sayuran, kak. Oke. Siapa lagi nih, kak? Kita mau siapa. Siapa lagi, kak? Mana nih yang lain nih, suaranya nih. Rame nih, kak, kayaknya. Halo teman-teman yang lain, mana nih suaranya? Halo, kak. Halo, halo. Selamat pagi, kak. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Ini kita doa mulai dulu kali ya, kak. Ya, boleh. Kita mau minta tolong ke Aron ya, kak, ya. Oke. Ke Aron. Nanti-nanti ke Aron. Hadir, kak. Iya. Yuk, kak. Kita doa buka dulu, kak. Yuk, teman-teman. Kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Yuk, kita mau doa sebelum kita mulai koram dia kita hari ini. Ya, teman-teman dan kakak-kakak, mari kita bersatu lamba. Tuhan, terima kasih, Tuhan, karena engkau telah membuka kami di pagi hari ini, Tuhan, untuk melakukan koram Dewa, Tuhan, untuk memuji dan menyembamu, Tuhan. Kiranya kau berkati, Tuhan. Kau lindungi kami selalu, Tuhan. Kiranya kau juga berkati, Tuhan. Kakak yang ingin menyampaikan firmannya, Tuhan. Kiranya kau berkati, agar anak-anakmu, Tuhan, dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakamu nanti, Tuhan. Kiranya setelah lagi kami ingin memuji dan menyembamu, hanya di dalam namamu. Kami telah mencap syukur dan berdoa halia. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Aron. Terima kasih, Kak Aron. Oke, mungkin kita mau langsung main game saja, nih, kaya. Biar kami selesai. Iya, wah, kita hari ini games-nya seru, nih, teman-teman. Boleh, Kak Dista? Oke. Oke. Nah, hari ini kita mau main treasure hunt, ya, teman-teman. Jadi, kita mau mencari nih, apa sih yang tersembunyi, nih, teman-teman, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan lanjut sebentar, ya. Oke, jadi kita mau main game. Nanti caranya, teman-teman, kita bakal cari barang-barang yang dimimpang. Nah, untuk teman-teman yang dipanggil, nanti kita boleh jawab, ya. Ya, benar. Jadi, nanti kita panggil dulu, ya, Kak Ceca, ya, baru boleh jawab. Jadi, jangan terbuka rebut, ya. Ya, boleh resen, abis itu nanti, Kak Bunga, atau aku yang panggil, gitu, ya. Oke. Boleh, Kak Dista? Yuk. Oke. Nah, kita mau mulai dari yang mana dulu, nih, Kak Ceca? Yang atas, ya? Boleh, sebagai gambar pertama, ya. Yang kita mau cari itu adalah gambar ini, handglows, sarung tangan, ya. Yang warna hijau ini. Siapa yang mau coba tebak? Coba kita lihat dulu. Tadi yang duluan Gladys, Kak. Ada Gladys? Gladys. Oke. Gladys, boleh coba jawab letaknya di mana, Gladys? Yang lain, jangan coret-coret dulu, ya. Sarung tangan. Hah? Sarung tangan, Kak. Iya, yang warna hijau ini, Gladys. Ada di mana, Gladys? Itu, di atasnya semangka. Apa semangka? Yang mana, nih? Semangkanya ada banyak, nih. Bantu diarahkan, Gladys, Kakaknya. Itu di atasnya, Kak. Atas lagi, sini. Oh, ini? Iya. Iya, oke. Benar, Rorek. Itu udah raih, Kak. Kakak-kakak yang lain, minta tolong, ininya di... Anotetnya dimatiin aja, Kak, buat adik-adiknya. Biar kita bisa yang... Itu. Arahkan aja. Sudah, ya, Kak, ya? Nah, lanjut yuk, Kak Cecah. Yang kedua, yang mana kita mau cari hari ini? Kita mau cari yang bendera biru, nih. Tuh, teman, mana, nih, kira-kira. Oh, iya. Bendera biru. Oh, ketemu, Kakak. Tunggu, kita mau panggil... Nih, yang angkat tangan itu tadi. Gwen, Gwen, Gwen. Halo, Gwen. Mana, Gwen? Halo, Gwen. Kita mau nge-nggeng ke... Kemar-kamar... Katanya Gwen mau ke... Oh, Gwen ini ke kamar mandi. Oke, gue coba lagi yang lain. Siapa tadi, Kak, ya? Luxon, Luxon, Luxon. Aku akan ke tangan, Kak. Ya, bentar ya, gampinya. Luxon, ayo coba, Luxon. Halo, Luxon. Kita mau cari bendera, ya, di mana, Luxon? Oh, tidak ada jawaban. Tidak tahu, Kakak. Oke. Coba yang lain, coba yang lain. Boleh, Rafael, nih, Kak. Rafael, boleh, Rafael. Ada di payung. Payung mana? Payung yang bagian hijau itu, lalu di bawahnya itu. Ada kayak warna biru-biru gitu. Oh, iya. Luar biasa. Ketemu, nih, Kak. Tersembunyi di sini. Oke. Selanjutnya, kita mau cari gambar apa, nih, Kak? Yang ketiga, nih, Kak. Yang cukup gigi. Ya. Tunggu, ya. Tersembunyi, ya. Siapa, nih, Kak Cecah, ya? Masa mau menanggung warnanya. Faith, boleh deh, Faith. Faith, boleh, Faith. Halo, Faith. Ini hapus, Kak. Ayo, nggak boleh coret-coret dulu, ya, teman-teman, ya. Coret, Kak. Oh, iya. Ada yang coret-coret, ya. Udah terlanjur. Yaudah, nggak apa-apa, ya, Kak, ya. Nggak apa-apa. Boleh. Faith, gimana, nih, Faith? Kira-kira. Yang di atas ini, situ. Oh, di sini, Kak. Udah ada yang coret, Bang, lain, ya. Yang di atas ini. Oke. Selanjutnya. Jamur. Jamur. Ada di mana? Kita mau coba. Jangan dicoret-coret, ya, teman-teman, ya. Di mana itu pizza? Tahu, pai, kayaknya. Kita coba ceroh, deh. Ceroh, ceroh. Ayo, coba ceroh. Wih, dah, sekenda. Itu ada orang yang masukkan di atas kepalanya, di atas kepalanya. Oh, iya, pintar. Masya, pintar. Ya, saya pikir itu topi, loh, Kak. Ternyata itu jamur, ya. Jamur itu, jamur. Itu topi penjara. Terus lanjut lagi, Kak. Hai, aku. Berapa, nih, Kak? Gambar yang kelima, nih, Kak. Siapa, ya? Coba. Kita coba. Apa, Kak? Ini dia, Kak. Abel dan Anet. Beli, siapa? Chris, ayo, coba. Ada di mana? Gambar rodanya. Bener. 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 Bener, stiker. Hah? Yang diraket. Yang diraket. Oh, yang diraket. Oh, iya, betul. Wah, luar biasa, Kak. Hari ini adik-adiknya, ya. Semangat-semangat, ya, Kak. Cepat. Terakhir, nih. Yang pizza. Pizza. Potongan pizza, ya, Kak Kak Kakak, ya? Ya, betul. Potongan pizzanya ada di mana? Siapa yang tahu? Coba, ya. Gwen, coba, Gwen. Gwen, Gwen. Halo, Gwen. Gwen? Halo, Gwen. Ya. Pizzanya ada di payung. Payung mana, nih, Gwen? Oh, iya, betul. Oh, iya, iya, iya. Betul, ada yang ada di sini, ya. Nah, masih mau lanjut, nggak, nih? Iya, 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 iya. Oke, masih udah semangat, sih, Kak. Oh, iya, di next, Kak. Yuk, next game berikutnya, Kak. Nah, tapi nggak bisa, Kak. Nah, coba lagi, ya. Tunggu-tunggu. Dari gambar pertama lagi, ya, teman-teman, ya. Canggir, nih. Banana ketemu. Di mana, ya, kesempatan yang belum, ya? Yang belum dulu. Misail, misail. Kepetemu. Cupnya mana? Cupnya di mana? Ayo, nggak boleh corot-corot. Lambut. Oh. Oke, lambut. Langsung ketemu, nih. Lambut mamanya, ya. Gue, I found the song. Oh, hebat. Oke. Kita mau acak lagi, nih, Kak. Kalau gitu, kita coba pisang, Kak. Pisang mana, nih, pisang? Pisang, pisang. Coba, ya. Coba kita... Ini, nih. Kita panggil Clarista. Clarista. Pisangnya ada di mana, Clarista, ya? Ada di baju kuning itu. Baju kuning mana, ini? Di bagian mana? Di bagian tamannya. Hah? Di bagian tamannya. Oh, iya. Di bagian tamannya. Wah, luar biasa. Satu lagi kali, ya, Kak? Satu lagi, ya, Kak? Boleh, satu lagi. Terakhir, terakhir. Apa, nih, Kak, Ceca? Mungkin yang ikan. Oh, ikan. Boleh. Mana, nih, yang ikan? Coba tebak, ya. Coba minta Jenny, Kak. Oke. Itu ada di air, Kak. Di air, Kak. Air mana, Kak? Oke. Udah banyak, nih, Kak, yang nemu, ya. Ini coret-coret. Jadi, Kakak nggak bisa kelihatan. Oke. Oke. Tolongnya aku terlihat, Kak. Oke. Iya, terima kasih, Jenny, Kak. Sama-sama, Kak. Iya. Nah, udah, Kak, ya. Kita mau lanjut ke. Oke. Thank you, teman-teman. Udah main gamesus. Keren banget, ya, teman-teman. Pada juli-juli banget ini. Ketemunya cepat. Iya. Kita mau lanjut ke pujian penyembahan, ya, Kak. Hari ini, ya, Kak, ya. Oke. Betul banget. Jadi, teman-teman, pastiin semangat, ya, nih. Yang masih mungkin tidur-tiduran. Mungkin bangun dulu, ya, Kak, ya. Iya. Kita open camp yuk, teman-teman. Oh, Kak, kalau ada yang belum rename, kita mau minta tolong, Kak, teman-teman belum rename dulu, ya, Kak. Ini kayak nama kakak, nih, contohnya. Ya. Hai, Kak. Ini ada room. Nah, ada nama kelasnya. Setelah itu, nama kalian. Ini ada contohnya, ya. Ini kayak nama kakak, atau nama yang ada di share screen, nih. Boleh, teman-teman yang belum ganti. Karena kita lihat, masih banyak, nih, ya, Kak, ya, yang belum rename. Ada Lauren, ada Brandon, Sherio. Aku sudah rename. Aku sudah rename. Itu udah, ya. Oke, Lady. Ya, yuk. Yang lain yang belum rename, tolong di rename dulu. Terus, habis itu open camp. Kita mau memuji Tuhan, oke? Baik, udah, udah rename. Oke. Oke. Oke, boleh, Kak, kita mau puji, ya. Kasih, teman-teman, semangat, ya. Kita mau bareng-bareng di memuji, menimah Tuhan. Tinggi-tinggi, ya, langit. Lebih tinggi, kasih Yesusku. Sejalan dalam lautan, lebih dalam, kasih Yesusku. Seindah-indah pelangit, lebih indah, kasih Yesusku. Kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalangkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalangkan segalanya. Sejalan dalam lautan, lebih dalam, kasih Yesusku. Terindah-indah melangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, oh, kasih Yesus Memalangkan segalanya Kasih Yesus, oh, kasih Yesus Memalangkan segalanya Kasih Yesus Terindah-indah melangi Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah melangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, oh, kasih Yesus Memalangkan segalanya Kasih Yesus, oh, kasih Yesus Memalangkan segalanya Kasih Yesus, oh, kasih Yesus Memalangkan segalanya Memalangkan segalanya Memalangkan segalanya Siapa yang percaya Kasih Yesus itu mengalahkan segalanya Benar ya Kak Cacaya Benar banget Jadi Kak Cacaya itu yang utama ya Kak Yang paling besar Kita mau masuk nih Kak Ke penyembahan yuk teman-teman Kita siapkan hati kita Kita mau masuk ke penyembahan Papaku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku Ku mau dengar suaramu Biar ku mengenamu Lebih dalam Lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku Ku mau dengar suaramu Biar ku menenamu Biar ku menenamu Lebih dalam Lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Bapak Bapak thank you Tuhan Kau hari ini Kami anak-anakmu Tuhan Bisa bertumpul Tuhan di korang video ini Tuhan Bapak sebentar kami ingin Mendengarkan isi dari firmanmu Tuhan kau indikati Siap anak-anakmu Tuhan Supaya kami boleh mengerti Isi firmanmu Dengan baik Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam menonton Yesus Amin Oke Amin Nah kak hari ini Kita kedatangan Bintang tamu Eh bintang tamu 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 Yang mau membawakan firman Tuhan Nikah Aku tahu Siapa ya Gladys kamu tahu Siapa Kak Abe Loh kamu tahu Bocorannya sih Kenal ya Gladys Iya 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 bener banget Kak Caca Ini Kak Abe Aku juga tahu Itu Kak Abe Oh iya Oke Yaudah kita panggil Kak Abe langsung Panggil ya Yuk kita panggil Bareng-bareng Kak Abe Kak Abe Kak Abe Kak Abe Halo teman-teman Semua Gimana kabarnya Halo Baik Baik ya Baik Baik Itu udah lama gak kekega loh Ternyata Kangen juga loh kekega ya Oke Jadi Hari ini Kita mau sama-sama Dengan firman Tuhan Kakak mulai dulu dong Siapa hari ini yang semangat Dengan firman Tuhan Apa tangannya Oke Kalau gitu Kita Mau doa bentar dulu ya Untuk firman Tuhan Sebentar ya Yuk Tipat tangannya Tepat tangannya Kita berdoa Bapak Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Sebentar Tuhan Mengingatkan firmanmu Biarlah Tuhan Yang mendengar firmanmu Tuhan Kami bisa mengerti Kami bisa Mau punya hati Untuk melakukan Apa yang menjadi Isi hatimu Dalam hati kami Tuhan Terima kasih Bapak Halulia Amin Oke teman-teman Bapak ingin Bapak Lewat ucapan syukur Ya betul Mengasihi Bapak Lewat ucapan syukur Nah teman-teman Kakak mau kasih tau Sama teman-teman dulu Apa sih ucapan syukur Ucapan syukur itu adalah Rasa terima kasih Kita sama Tuhan Ya Dan ucapan syukur itu Tuh gak cuman Apa ya Cuman kayak Siapa udah ucap syukur Saya Enggak begitu Ucapan syukur itu Pasti diekspresikan Teman-teman Gimana sih rasanya Kalau Kalian nih ya Dapat hadiah nih Pas ulang tahun Sama teman-teman Ya kan Sama Papa Mama Wah Pasti rasanya kayak Terima kasih teman-teman Terima kasih Papa Papa Kita bisa senang Kita bahagia Gitu ya Itulah ucapan syukur Teman-teman Jadi mengucap syukur itu Adalah rasa Terima kasih kita Sama Tuhan Oke Nah Ternyata Melalui ucapan syukur juga Kita bisa mengasihi loh Bapak kita Jadi ketika kita Mengasihi Bapak Wah Itu bisa lewat Ucapan syukur Nah Apa sih maksudnya Yuk Next Oke Kalian juga bisa baca Di situ ya Nanti kakak juga Bantuin baca Semoga tulisannya Tidak kekecilan ya Jadi di kolos 1 Ad 11 Ambil 13 Dan dikuatkan Dengan segala kekuatan Oleh kuasa kemuliaannya Untuk menanggu Segala sesuatu Dengan tekun Dan sabar Dan mengucap syukur Dengan sukacita Kepada Bapak Yang melayakan kamu Untuk mendapat bagian Dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang kudus Di dalam kerajaan terang Ia telah melepaskan kita Dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita Kedalam kerajaan Anaknya Yang kekasih Di dalam dia Kita memiliki penembusan kita Yaitu pengampunan dosa Nah Kenapa sih kita Mengucap syukur teman-teman Kenapa kita perlu Mengucap syukur Alasannya adalah Simple teman-teman Kita mengucap syukur Karena kita telah Menerima kasih Tuhan Yang amat besar Buat hidup kita Ya Jadi kenapa Apa buktinya kasih Tuhan Wah dikirman Tuhan ini Sudah dibilang nih Karena kenapa Karena kita Itu sebenarnya Manusia berdosa Teman-teman Tapi karena ada Pribadi yang mau Mati buat kita Yang mau hidup Buat kita Ya dia mati Di kayu salib Yang namanya Tuhan Yesus Yang menggantikan Segala dosa kita Sehingga kita Tadinya Ya Orang yang gak bisa Hidup benar Orang yang Hidupnya Dibelenggu Dengan dosa Teman-teman Ya Apa-apa marah Apa-apa marah Aduh Kayaknya kalau mau Mengasihi Mau senang gak bisa Hatinya selalu sedih Ya kan Hatinya kayak hidupnya Gak enak Gak nyaman Gak hidup dalam Damai sejahtera Nah Disitu Tuhan Yesus mati Buat kita Ya Dia gak nuntut kita Dia gak marah-marah Sama kita Ya Dia gak menghukum kita Tapi dia mati Buat kita Supaya setiap kita Itu bisa lepas Dari dosa Kita bisa hidup Dalam kasihnya Tuhan Teman-teman Ya Dan kita dibilang Apa? Anak Ya Kita bukan lagi Apa ya Kayak Melakukan kebenar firman Tuhan Karena takut doang Waduh Ya kan Kayak orang Kayak Kayak budak Oh bukan Ya Bukan itu Tapi kita anaknya loh Teman-teman Ya Kita punya Berkat yang sama Kita punya Kasih yang sama Dan Tuhan itu Benar-benar kasih yang terbaik Buat setiap teman-teman Ya Jadi Tuhan itu Baik banget semua teman-teman Nah makanya itu Kita perlu mengucap syukur Teman-teman Next Nah Dan teman-teman Ya Teman-teman Tapi Dalam mengucap syukur itu Pasti ada tindakannya Ya Gak mungkin Kalau kita mengucap syukur Mukanya cembutut Ya aku Mengucap syukur Kakak Misalnya Kakak Yuriko Ya aku Mengucap syukur Kakak Yuriko Tapi mukanya cembutut Gitu Ya Sedih Gitu Gak kayak gitu Ya Itu namanya Tidak ucap syukur Teman-teman Mengucap syukur itu Adalah Karena kita merupakan rasa Terima kasih Pasti senyum Pasti senang Bahagia Gitu Walaupun Mungkin keadaan Atau kamu yang kamu hadapi Mungkin tidak Menyenangkan Tapi Karena tetap mau Untuk percaya sama Tuhan Dan mengucap syukur Nah Kakak mau bacain dulu ya Satu ayat Buat teman-teman Oke Di koloset 3 Ayat 17 Dari segala sesuatu Yang kamu lakukan Dengan perkataan Atau perbuatan Lakukanlah semua itu Di dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur Oleh dia Kepada ala Bapak kita Nah jadi teman-teman Ucapan syukur itu Perlu ditunjukkan Melalui apa teman-teman Tindakan Dan perkataan Ya Tindakan Atau perkataan Teman-teman Lewat hidup kita Jadi kalau bukan lewat Hidup kita Bukan lewat tindakan Atau perkataan kita Waduh Jangan-jangan kita Didak mengucap syukur Cuman ngomongnya Mengucap syukur teman-teman Wah itu gak baik Teman-teman Tapi kita anak-anak Tuhan Kita belajar Mengucap syukur Atas segala kebaikan Tuhan udah kasih Ke hidup kita Melalui tindakan kita Tindakan kayak apa sih Kak Ya contoh ya Tindakan Menghormati orang tua Ya kan Nolongin orang tua Belajar Dengan baik Gak mencontek Itu tindakan teman-teman Perkataan Ya Pakai perkataan Yang mengeluarkan kata-kata Yang gak jahat Ya kan Gak menjatuhkan orang Gitu Ya Misalkan contoh ya Contoh nih Tidak boleh diikuti Misalkan ya Kamu bodoh Nah gak boleh Ya Gak boleh mengeluarkan perkataan Begitu Menjatuhkan orang Tapi perlu Dicontoh apa Perkataan-perkataan Anak Tuhan Ya Orang yang mencap syukur Sama Tuhan Kamu baik Gitu Kamu ganteng Kamu cantik Ya kamu Orang yang Baik hati Kamu rendah hati Sekali Nah Kata-kata tersebut Yang membangun Yang perlu kita Bangun Gitu ya Yang perlu kita Lakukan Yang perlu kita Praktekan sehari-hari Teman-teman Nah Jadi Kita nih mau belajar Sama-sama Melalui firman Tuhan Hari ini Kita mau belajar Untuk mengucap syukur Dalam segala hal Melalui apa Teman-teman Tindakan Dan perkataan kita Yang melambangkan kita Anak Tuhan Dan mengucap syukur Sama Tuhan Oke Nah Sehabis ini Kita ada pertanyaan Nanti sebelum kita Break out Oke teman-teman Nah list-list pertanyaannya itu Ada Pertama Apa saja sih Kebaikan Tuhan Yang kamu alamin Nah Nanti Apakah aku Ngalamin kebaikan Tuhan Misalkan aku Dapet nilai bagus Gitu kan Atau Aku masih dapet Kesehatan saat ini Gitu Oh boleh cerita Banyak hal ya Terus Apakah kamu sudah Mudah syukur Atas kebaikan Tuhan Sudah mudah syukur Belum Gitu Datang sama Tuhan Misalkan melalui Apa ya Kalau udah nih Datang sama Tuhan Terimakan Gitu kan Sama Tuhan Dengan cara Aku membantu Papa Mama Gitu Aku ucap syukur Kebaikan Tuhan Dengan cara Aku mau baca Satu Misalkan gitu Boleh teman-teman Nanti boleh cerita Dan kalau belum Kenapa tuh Kenapa belum Bisa mengucap syukur Gitu Ya coba Sulit disyukur Kenapa Gitu ya Nanti boleh diceritain Nah yang terakhir Apakah kamu mau Dan jatuh syukur Pada Tuhan Melalui hidupmu Nah nanti boleh dijawab ya Di ruang masing-masing Oke kakak Gitu aja Oke Maka bewa Wah keren banget Kak Caca ya Firmannya hari ini Singkat Padat Dan jelas Kita mau belajar Mengucap syukur Bener kak Diingetin ya Hari ini ya kak Nah yuk Kita doa dulu yuk kak Sebelum kita Lanjut ke berikutnya Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Untuk teman yang Tuhan Sudah sampaikan hari ini Tuhan Dan Tuhan Firman ini Boleh memberkati Teman-teman Yang ada di koram Leo ini Tuhan Kami mau Untuk menjadi Pribadi yang lebih Bersyukur Tuhan Untuk setiap kondisi Yang Tuhan sudah berikan Di dalam kehidupan kami Terus Tuhan Kami mau menjadi berkat Buat orang-orang Di sekitar kami Terima kasih Bapak Berkati juga ke AB Dan setiap aktivitasnya Tuhan Terus Tuhan jadikan dia berkat Dimanapun Tuhan tempatkan Terima kasih Yesus Di dalam nama-Mu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Yuk kita kasih jempol dulu Buat KAB Kita mau terima Kasih ke KAB Yuk buka micnya Kita sama-sama Terima kasih Nah teman-teman Kita mau lanjut nih Kita mau ada pengumuman nih Kak Ceca Buat minggu depan Kita minggu depan Mau ada acara seru apa nih Kak Ceca Ada apa ya Coba Kak Desa Mungkin boleh ditunjukin Ada acara apa Kita mau valentine Iya Minggu depan Kita ada dress code-nya Teman-teman Boleh dicatat ya Kak ya Iya Hari minggu Yang cewek Kita pakai baju warna Pink Ya Kalau yang cowok Pakai baju warna Biru Nanti kita semua pakai Baju yang sama ya Kak ya Jangan sampai kembali ya Kak Yang cewek yang pink Yang cowok yang biru Kita mau valentinean Dengan tema How deep is your love Seberapa besar sih Kasih kamu Gitu ya gak Kak Hari minggu dong Terus nanti kita ada Games-nya Kak Ada games-nya Terus hadiahnya Denger-denger nih Kak Puluhan Kak Gak cuma satu dua Ya hadiahnya puluhan Teman-teman harus Datang ya Ya gimana Ini kan valentine kan Kak Sebenarnya valentine Pasti ada coklat Sekali-kali ini Gak tau nih hadiahnya Coba tau beneran coklat Ditunggu ya minggu depan ya Terus juga ada satu lagi nih Kak Ayo Kak Desta Next-nya Kak Minta tolong Next-next-next-next Untuk Iron Angel Kita minta nanti Tolong dibantu sama mama papanya Siapin ini Kak Kak Desta Siapin beberapa peralatan nih Seperti Kak Desta Halo Yang next slide-nya Kak Oke Nah ini Kita minta yang Iron Angel Siapin Kertas Terus alat tulis Pensil warna Terus Manik-manik Hiasan-hiasan Kayak pita Gitu ya Kak ya Buat nanti kita mau bikin sesuatu nih Kak Di breakout roomnya Nah kalau yang Red Power Dan Green Warrior Siapkan foto bersama keluarga Di galeri aja Gak usah Gak usah dicetak ya Kak ya Di galerinya Lagi sama keluarga Lagi ngapain gitu boleh Ya yang penting Udah disiapin dulu nih Sampai disini Kak Pengumumannya Oh iya satu lagi Kak Pengumumannya itu Tadi kita mau bacain ini Kak Kita ada komsel Kak Ya Tiap hari Kamis Sama hari Hari Sabtu Sabtu ya Kalau gak salah Nah ini Kak Apa bedanya komsel sama koramdeo nih Kak Mungkin adik-adik ada yang bingung Kalau komsel itu Kita perwilayah ya Kak ya Betul Jadi gak Sebanyak ini mungkin jumlahnya ya Nah kalau yang hari Minggu itu Kita gabung semuanya ya Nah yang hari Kamis itu Di Poris, Tangerang, Serpong, Citra, Halideres, Dadap, dan Palem Jam setengah lapan malam Terus kalau yang Sabtu Area Cengkareng dan Bedeng Jam tiga sore Itu kan Itu untuk teman-teman nih yang belum komsel nih Boleh nih langsung ya Menghubungi kakak-kakak Di problem nih Atau mungkin boleh langsung kontak ke karetnya juga bisa ya Kak Iya betul Tuh ada nomor teleponnya Kak Ratna Boleh dicatat Nah Kak Tadi kita mau sambut sahabat baru nih Kak Caca Tadi ada yang namanya Selin dan Seril Benar ya Mana ya Boleh di Mana ya Selin dan Seril Boleh raise hand mungkin ya Biar gampang Oh iya boleh raise hand ya Biar kakak bisa gampang carinya nih Selin dan Seril ada Kak Boleh atau ada teman-teman lain nih Yang baru hadir Pertama lagi di Koran Beo Boleh juga raise hand Supaya kakak-kakak sama hal Oh itu dia Itu dia Halo Selin Ini Selin atau Seril Iya Halo Halo Selin Seril Oh ada suara ya Soalnya gak masuk nih Katanya udah ikut yang hari Kamis Kak Mereka Udah ikut komsel ya Udah ikut komsel Selamat datang di Koran Beo ya Selin dan Seril ya Minggu depan jangan lupa Hadir lagi Ya Oke Terus adakah yang lain Kak Yang baru ada lagi Oh itu dia Tidak ada ya Kak ya Kayaknya cuma itu Atau ada lagi yang baru Belum ada ya Belum ada Kak Oke Nah Sebelum kita masuk ke breakout room Teman-teman kita mau foto dulu nih Bisa dibantu Kak Desta Untuk kita foto Atau Kanatan Boleh dibantu ya Kak Oke Kak Desta bisa bantu foto dulu Kak Kakak lakanya lagi ngelai Kak Ya boleh Ayo open camp semua teman-teman Kita mau foto Si post yang terbaik Waduh Cicero Pak ya Kacang mata Waduh ladies itu udah Campi kali Yuk boleh Kak Ades Pak ya Aku ya Oke Mbak Dari ini udah posen Kak Saat pertama Ini sebentar Saat kedua 3 2 1 Saat ketiga 3 2 1 Oke Saat keempat 3 2 1 Oke thank you teman-teman Oke Thank you Kak Kak Desta Kak Ya Nah yuk Mau tanya Iron Angel tuh Dari usia berapa Sampai berapa Kak Iron Angel itu Dari 0 sampai 5 tahun Iya Rafael Tidak dijawab Iya Dari 0 sampai 5 tahun Yang 6 sampai selanjutnya Itu masuk Red Power Kak Aku Aku bisa Sulap Kak Nah Kita mau Kita lanjut ya Kita mau join ke breakout room ya Ya Biar kita Kita mau diskusiin sama-sama Di sana Terus jangan lupa ya Minggu depan Pakai dress code Yang tadi Sudah diumumkan ya Teman-teman ya Yang cewek pakai pink Yang cowok biru Nama yang tadi udah diminta dipersiapkan Itu boleh disiapin dari sekarang ya Supaya nggak lupa Sampai ketemu Minggu depan Teman-teman Bye Bye Hello Bye 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 Terima kasih.